Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan telah kita sebutkan kemarin bahwasannya ini merupakan bagian dari kesempurnaan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dimana masalah yang mungkin kita anggap supaya ini diatur di dalam Islam sehingga hal ini membantah golongan-golongan yang menyimpang yang mengingkari kesempurnaan Islam baik mengingkarinya secara langsung maupun tidak langsung baik, setelah kita sebutkan kemarin enam adab yang disebutkan oleh al-mu'alifu rahimahullah yang berhubungan dengan adab buang hajat baik, apa saja adab tersebut yang pertama al-istifar yakni menutup aurat yang kedua tidak boleh mengangkat pakaiannya sampai mendekat ke bumi baik, ul-faruk yang ketiga menjauh dari pandangan manusia atau masuk ke weti baik, menjauh disini dibedakan antara adab dan adab buang air besar dan buang air kecil kalau di tempat terbuka untuk buang air besar harus betul-betul menjauh sampai tidak terlihat sedangkan buang air kecil tidak diharuskan untuk benar-benar jauh walaupun masih terlihat itu tidak mengapa insyaAllah ini yang keempat ilias aniyat ruka al-klam meninggalkan pembicaraan ini tidak berbicara ketika sedang buang hajat baik, dalilnya dalil yang tentang apa hadith al-muhajir lukunfuz baik, ketika Nabi SAW tidak menjawab salam saat disalami oleh al-muhajir lukunfuz ini ulama' berdalil untuk dua masalah yang pertama dimakruhkan untuk mengucapkan nama Allah ketika sedang buang hajat yang kedua juga dimakruhkan untuk berbicara berbicara tanpa keperluan ketika buang hajat baik yang kelima berbahag bolehnya buang air kecil sambil berdiri baik, labah yang kelima yang disebutkan oleh al-muhajir darikul mula basah lima lahu hurmah dalilnya sukuan tahu dari ini tidak boleh menggunakan yang kelima tidak boleh menggunakan atau memasukkan ke dalam kamar mandi atau WC sesuatu yang memiliki kehormatan seperti disitu ada zikrullah atau Al-Quran atau hadith Rasulullah s.a.w. dalilnya dan ini adalah Al-Quran dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu berasal dari ketakuan hati ini termasuk jelas zahir termasuk dari bagian mengagungkan syiar-syiar Allah tidak memasukkan nama Allah atau Al-Quran atau sunnatu Rasulullah s.a.w. di tempat-tempat kotor dan ini dalil fatwa lejena da'imah tentang haramnya tamimah haramnya tamimah jimat dari Al-Quran ini salah satu dalil salah satu dalil haramnya tamimah atau jimat dari Al-Quran al-Karim ini dalil yang lainnya tidak ada contoh dari salaf ataupun dari Rasulullah s.a.w. dan hadith-hadith tentang salaf yang menulis tamimah atau jimat dengan Al-Quran itu doi kemudian dalil yang ketiga karena hal itu bisa membuka pintu kepada tamimah yang jelas diharamkan baik muasil insyaAllah tapi yang keenam satu lagi asam tempat-tempat yang dilarang untuk buang hajat di situ apakah dilarang oleh syariat maupun oleh adat yang telah kita sebutkan diantaranya yaitu di tempat-tempat berkumpulnya orang tempat-tempat berteduh atau sumber-sumber air demikian pula di jalan di tempat mandi dan sebagainya adat yang ketujuh tidak menghadap atau membelakangi kiblat ini adat yang ketujuh dari adat-adat buang hajat yang disebutkan dari al-al-al-muallif rahimah tidak tidak menghadap dan membelakangi kiblat tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat ketika sedang buang hajat baik buang air kecil maupun buang air besar berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu dalam sahih Nabi s.a.w. bersabda apabila kalian mendatang al-ga'id yaitu weseh maka janganlah kalian menghadap kiblat jangan pula membelakanginya akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat ini tentunya bagi negeri yang kiblatnya ini tidak di timur tidak pula di barat kalau kita kiblatnya menghadap ke barat ke barat ke barat atau ke timur maka tidak boleh kita menghadap ke barat jadi maksud Nabi s.a.w. hendaklah menghadap ke timur atau ke barat bagi negerinya kiblatnya tidak di timur dan tidak pula di barat ini hadis yang jelas tentang larangan buang hajat baik buang air besar maupun buang air kecil menghadap kiblat dan membelakanginya kemudian kata Abu Ayyub faqadimna syam ketika kami mendatangi syam fawajatna marahidha bunyat kibbal al-kibbal kibbal al-ka'bah lalu kami dapati WC di sana di syam itu dibangun menghadap ka'bah fa nangharifu wa nastaghfirullah maka kami pun duduk menyerang menyimpang dari arah ka'bah kemudian kami beristikfar kepada Allah s.w.t maksudnya beristikfar di dalam hati seperti kata maksudnya adalah beristikfar di dalam hati ini lanjutan ini dari perkataan Abu Ayyub dalam sarih radiyallahu ta'ala dari yang beliau pahami dari hadis atau dari sabda Nabi s.a.w. wala'alihi wa s.a.w. iya namun yang benar insya'allahu ta'ala kalau seorang berada di dalam bangunan itu tidak mengapa dia menghadap kiblat ataupun membelakanginya kalau ada bangunan yang menutupinya dan disini memang ada khilaf yang ruas disini beliau kandungan Allah menyebutkan sampai 8 pendapat 8 pendapat para ulama dan yang ragi insya'allahu ta'ala itu dibagi dua kalau di tempat terbuka maka ini tidak boleh secara mutlak di tempat terbuka tidak ada di tempat terbuka tidak ada penghalang maksudnya tidak ada satu dinding yang menghalangi maka tidak boleh seorang itu buang air besar atau buang air kecil menghadap kiblat atau membelakanginya adapun kalau di dalam bangunan maka tidak mengapa berdasarkan hadis Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhumah di dalam as-sahhi beliau mengatakan rakitu yauman ala bayti khafsa radiyallahu ta'ala anhumah suatu hari aku menaiki rumah khafsa paraitun nabiya sallallahu aleyhi wa sallam ala hajatihi mustaqbilashyam mustadbiral ka'bah maka aku melihat nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam menunaikan hajatnya sambil menghadap ke syaf dan membelakangi ka'bah membelakangi ka'bah iya berdasarkan hadis ini para ulama mengumpulkan atau menjama antara hadis sebelumnya dan hadis ini hadis ini dalam bangunan jelas disebutkan di rumah khafsa sedangkan hadis yang sebelumnya umum maka yang khusus ini membuat pengecualian yang sebelumnya kalau di dalam bangunan maka tidak mengapa namun asyir ala sayyid rahimahallahu ta'ala di dalam asyir hal-muntik beliau menjelaskan dibolehkan ini khusus istidbar khusus membelakangi kiblat suap jelas dalam hadis ini mustadbir al-sya mustadbir al-ka'bah nabi sallallahu aleyhi wa sallam menghadap ke syam dan membelakangi kiblat ini yang beliau rujihkan juga karena kata beliau rahimahallahu aleyhi wa sallam membelakangi kiblat itu lebih ringan dibanding menghadap ke kiblat dibanding menghadap ke kiblat tapi disini ada hadis yang disebutkan isyarif hadis jagir bin abdillah radiyallahu ta'ala anhu didewetkan alim ahmad abu daud al-sirmidhi dan beliau menghasankannya nabi sallallahu aleyhi wa sallam jabir bin abdillah radiyallahu ta'ala anhu berkata nabi sallallahu aleyhi wa sallam nabi sallallahu aleyhi wa sallam melarah kita menghadap kiblat kalau ke sini tapi aku melihatnya melihat nabi sallallahu aleyhi wa sallam sebelum meninggal setahun sebelumnya itu menghadap kiblat dan hadis ini tidak dikomentari oleh asyik al-albani kalau hadis berakhir biasanya beliau komentari di dalam ta'lidnya dan disebutkan oleh alim ahmad sirmidhi dari alim ahmad bukhari beliau mensahihkan hadis ini beliau mensahihkan hadis ini maka kalau begitu tidak menghadap insyaallah ta'ala menghadap dan membelakangi kiblat kalau di dalam bangunan kalau di dalam bangunan atau dalam artian terhalang namun tentunya yang lebih asbal dan lebih hati-hati jangan membelakangi kiblat seperti yang dilakukan oleh Abu Ayyub sahabat yang mulia Abu Ayyub al-Aqad radiyallahu anhu walaupun sudah di dalam bangunan beliau duduk menyerong buang air sambil menyerong namun ini maukuf sesuai dengan pemahaman beliau tapi ini yang terbaik ini yang terbaik untuk lebih berhati-hati dan sebagai bentuk pengabungan terhadap syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala baik disini juga beliau menyebutkan yang kita rajihkan ini adalah pendapat al-imamu syafi'i rahimahullah wa ta'ala berkata al-imamu syafi'i kata beliau menghadapi kiblat dan membelakanginya diharamkan di sahra ini di tempat terbuka tidak di dalam bangunan wajuhul jamhah indahu dan ziluh nahyi wal-ibahati ala halatain dan sisi yakni sisi pengumpulan di sisi imamu syafi'i antara dua dalil tersebut antara laranan dan pembolehan itu dibawa pada dua keadaan dibawa pada dua keadaan ini juga yang dirijikan oleh al-imamu san'ani di dalam subuh l-salam sebagaimana yang dikutip oleh asyari dan hendaklah seorang itu beristijmar dengan tiga buah batu berdasarkan hadis salman dalam sahib muslim yang kita sebutkan di awal pembahasan yang kemarin di antara laranan-laranan Nabi s.a.w aw anna sanjia diaqalli min salafati ahjari Nabi s.a.w melarang kita beristijak atau istijmar dari sisi bahasa istijmar lebih tepat dengan tiga buah batu Nabi s.a.w melarang kita beristijmar atau beristijak dengan kurang dari tiga buah batu maka wajib minimal di dalam beristijmar dengan tiga buah batu hadis ini juga menunjukkan bolehnya beristijmar walaupun mungkin ada air ini tidak dikhususkan ketika ada air saja tidak masalah ada air ataupun tidak ada air tidak diberang untuk membersihkan tempat seluar ketorang baik seluarnya tinja ataupun kencing dengan batu atau yang semisal dengan batu seperti kisu atau kain yang khusus baik ini tidak mengapa walaupun ada air namun tentunya lebih afdal dengan air sebab dengan air itu lebih dapat mensucikan lebih dapat mensucikan baik dan menggunakan dengan batu ini menggunakan batu di dalam istijmar itu tentunya dihasyaratkan harus bisa membersihkan harus bisa membersihkan harus bisa menghilangkan najisnya harus bisa menghilangkan zatnya setelah kita jelaskan dalam bak tathirun najasat minimal hilang aynun najasat ini zat najisnya walaupun masih ada tersisa kemungkinan ada tersisa bau sedikit ini sesuatu yang dimaafkan karena al-masyak katul tajil butai sir sebab ini dengan batu tidak akan mungkin bisa hilang seluruhnya namun asyari disini berpendapat ini khusus ketika kita tidak akan melaksanakan solat alam mau melaksanakan solat dan air ada harus benar-benar hilang semuanya ini pendapat yang bagus sebab lebih hati-hati ini kata asyari rahimahallahu ta'ala baik disini boleh mengatakan dengan tiga buah batu dan tiga buah batu itu to'ahirah suci jadi ini syarat kalau batu itu najis tidak boleh baik kalau misalkan najis itu dibersihkan dengan selain batu misalkan atau selain yang dibolehkan seperti yang dilarang yakni dengan tulang atau dengan kotoran hewan kan dilarang dilarang beristinjak dengan hewan dengan tulang hewan atau kotorannya baik kemudian juga diwajibkan minimal tiga buah batu pertanyaannya andaikan dia bisa bersih dengan menggunakan tulang atau hanya dengan dua kali usapan atau dengan dua buah batu maksudnya dia bisa bersih dengan dua buah batu kurang dari tiga buah batu sah atau tidak sudah bersih sah atau tidak Nabi SAW mengatakan kata Salman dalam hadith muslim Nabi SAW melarang kita beristinjak dengan kurang dari tiga buah batu juga kata Salman Nabi SAW juga melarang kita beristinjak dengan kotoran hewan dan dengan tulangnya seperti sekarang kalau ternyata dengan dua buah batu saja tidak sampai tiga sudah bersih atau dia pakai tulang hewan atau bahkan kotorannya namun bersih apa atau tidak dalinya dalinya saya apa kaedahnya Ambilias dalam menghilangkan najis setelah kita bahas di bab tathirun najatah hukum itu tergantung sebabnya adanya suatu hukum tergantung sebabnya ada tidaknya suatu hukum tergantung sebabnya kalau sebabnya ada maka dihukum sebagai najis ada najis dihukumnya najis tidak ada najis sebab bersih namun tetap dia berdosa bagaimana kata Abdul Wahab sebab menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW dan menyelisihi petunjuk belum belum tentu sah atau tidak sah yang sah sebab itu tadi berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan pada kaedah bahwasannya membersihkan najis itu yang menjadi tujuan adalah hilangnya najis tersebut adalah hilangnya najis tersebut iya bisa dengan cara apa saja kecuali yang memang sudah ditetapkan di dalam syariat kalau ditunjukkan dengan cara ini harus dengan cara ini maka kalau kita lakukan yang selainnya berdosa namun tetap sah tetap sah sebab itu tadi kaedah ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam dalam majmuk Al-Fatawa just ke-21 baik kemudian kata beliau dan apa yang bisa menggantikan batu ini diperkecualikan seperti dalam hadis tadi yang ini dilarang dengan kotoran dan dengan tulang demikian juga dilarang dengan sesuatu yang dihormati seperti makanan demikian pula sesuatu yang terdapat disitu nama Allah dan ini yang biasa dipakai tukang sihir untuk meminta bantuan syaitan menghinakan Al-Quran dan menghinakan nama nama Allah subhanahu wa ta'ala ini yang ke-9 dan disukai untuk isti'adah ketika memulai ini berdasarkan hadis yang diruliskan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radiyallahu ta'ala beliau mengatakan kata nabiya s.a.w idha daqal al-qala adalah nabi s.a.w apabila beliau masuk WC beliau mengucapkan Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'i Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'i Ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan dan ini disyariatkan ketika mau masuk WC sebelum masuk ataupun ditempat terbuka sebelum mulai buang air juga disyariatkan untuk membaca ini karena dalam lafaz yang lain disebutkan indah bukulil khala disini katakan idha daqal al-khala apabila beliau mau masuk tapi dalam lafaz yang lain indah daqal al-khala ketika masuk untuk buang air menunjukkan bahwasannya sebelum melakukan dan ketika melakukan maksudnya ketika melakukan ini pada selain juga tetap disyariatkan untuk membaca dua ini dan disunnahkan untuk istighfar dan hamdalah setelah selesai ini adat yang ke-10 ini berdasarkan hadis yang di dibayatkan oleh al-imam minasai ibn sunni dan yang lainnya dari hadis abu zar r.a bahwasannya juga dari hadis haisha hadis haisha dikeluarkan imam ahmad abu daud abtirmidhi ibn madha bahwasannya haisha mengatakan adalah nabi sallallahu alaihi wa sallam adalah nabi sallallahu alaihi wa sallam apabila beliau keluar dari wesey beliau mengucapkan gufranaka ini permohonan ampun kepada Allah s.w.t istighfar ada pun hadis yang sebelumnya disebutkan oleh asyari alhamdulillah al-adhi adha ba'anil adha ini diruatkan oleh ibn majah dari hadis anas ini hadis ba'if karena di sanatnya ada ismail bin muslim beliau da'if hadis yang serupa juga diruatkan oleh anasai dari ma'mar bin sabit dari kotada dari anas diruat di sanatnya ada ma'mar ma'mar bin sabit riwayatnya dari al-basriyin da'if riwayatnya dari al-basriyin da'if jadi lafaz alhamdulillah al-adhi adha ba'anil adha ini da'if yang sahih insyaallah gufranaka baik ini sepuluh ada buang hajat yang disebutkan oleh al-mu'alif rahimahullahu ta'ala kita tambahkan dari apa yang disebutkan oleh para ulama yang lainnya yang kesebelas termasuk adat yang sangat penting di dalam buang hajat adalah al-istimzah al-istimzah minan najah menjaga diri dari terkena nazis baik pakaian kita maupun badan kita dari terkena nazis ketika kita buang hajat terutama ketika kencing terutama ketika kencing sebab hal ini termasuk sebab terjumpanya seseorang dengan adat kubur sebenarnya dalam halis bukhadaan muslim dari mu'abbas r.a.w.t difirtakan bahwa nabi s.a.w. melewati dua kubur lalu kata nabi s.a.w. innahuma layu'adzaban mereka berdua sedang diadab salah satunya amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul dalam liwayat yang lain la yastanzihu minal baul salah seorang dari dua orang yang diazab ini tidak menjaga dirinya dari nazis pancaran air kencing terkena kepadanya iya dan dikecualikan dari ini orang yang terkena penyakit orang yang terkena penyakit kencingnya keluar tanpa sadar maka apa yang dia lakukan cuci kalau dia mau sholat cuci rakaiannya kemudian kemaluannya lalu dia berwudu kemudian sholat dan dia tidak tidak usah pedulikan lagi apa yang keluar setelahnya tidak usah dia pedulikan apa yang keluar setelahnya kalau memang itu penyakit dan bagus kalau dia menggunakan enter ya menggunakan enter ini patawala jina da'ima baik apalagi kalau cuma sekedar was-was ini keluar enggak ya maka ini keraguan-keraguan seperti ini tidak usah dipedulikan kecuali yakin kenapa karena keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan nanti akan datang insyaallah penjelasan tentang kaedah ini kemudian yang ke-12 tidak boleh masuk ke tempat permandian umum bagi laki-laki kecuali dengan menutup aurat ada pun bagi wanita tidak boleh secara mutlak tidak boleh secara mutlak tidak boleh masuk ke tempat permandian umum bagi laki-laki kecuali dengan menutup auratnya ada pun bagi wanita tidak boleh secara mutlak berdasarkan hadith diriwayatkan oleh al-imamun nasai al-sirmidhi dan al-haqim dan disahikan oleh al-syeh al-albani rahimah rahimah nabi s.a.w. bersabda mangkana yukminu dillahi wal-yawmil akhir wala yadakhul lhammam illa bimi'zarin barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir janganlah dia masuk tempat permandian yang maksudnya permandian umum kecuali dengan sarung yang menutupi auratnya dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir janganlah dia memasukkan istrinya ke dalam tempat permandian umum baik dalam nabi s.a.w. yang lain wa mangkana yukminu dillahi wal-yawmil akhir min nisa'ikum wala yadakhul lannal hammam dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dari istri-istri kalian atau dari wanita-wanita kalian maka janganlah mereka memasuki tempat permandian maksudnya tempat permandian umum iya wab silara bagi wanita untuk terlihat auratnya baik oleh laki-laki maupun oleh sesama wanita ini tidak boleh ini tidak dibolehkan baik tempat permandian umum itu wanita semua ataupun tercampur dengan laki-laki sama-sama sama saja tidak boleh tidak boleh wanita untuk ikut mandi disitu adapun yang laki-laki tadi kalau memang laki-laki semua dan menutup aurat tidak ada wanita maka boleh iya adapun bagi wanita diharamkan secara mutlak apakah wanita semuanya ataupun tercampur dengan laki-laki tidak boleh masuk ke tempat permandian umum kecuali memang khusus tempat permandian khusus walaupun banyak orang tapi khusus khusus suami istri atau ada hubungan mahram semuanya ada hubungan mahram semuanya tidak mengapa insyaallah kemudian yang ke-13 termasuk disunahkan untuk masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan walaupun tidak ada hadis yang sahih hadis-hadis tentangnya dua iti semuanya walaupun tidak ada hadis yang sahih namun itu diambil dari dalil umum yakni dalil tentang pemulihaan yang kanan digunakan pada hal-hal yang disitu meniliki kemulihaan seperti masuk masjid dan sebaliknya kiri digunakan pada hal-hal yang fotor seperti masuk weseh ini dari dalil yang umum seperti hadis Aisyah r.a dalam sahih karena Nabi SAW yu'jibu tayammun si tan'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fisha'nihi kullihi adalah Nabi SAW menyenangi untuk selalu mendahulukan yang kanan ketika pakai sandal ketika bersisir dan ketika bersuci dan pada setiap urusannya jelaskan para ulama yaitu urusannya disitu terdapat pemulihaan maka kalau begitu yang disitu terdapat sesuatu yang kotor bukan sesuatu yang mulia digunakan yang kiri baik meskipun hadis-hadis tentang ini ada hadis dari surah kajian ma'alik r.a.w.t hadisnya baik kemudian yang berapa sekarang bagas yang terakhir tidak boleh beristinja atau memegang kemaluan dengan tangan kanan jadi yang digunakan adalah tahan kiri berdasarkan hadis bukhari dan muslim dari Abu Qatada al-harif bin redi'i al-ansari r.a.w.t nabi s.a.w.t bersabda dan janganlah dia bernafas dalam bejana janganlah dia bernafas dalam bejana baik kemudian ada hadis dari surah kabin malik tentang disyariatkannya bersandar ini hadis ba'id hadis ba'id demikian pula ada hadis juga dari surah kabin malik sahabat yang mulia surah kabin malik r.a.w.t tentang disyariatkannya bersandar pada kaki kiri yang ini duduk pada kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan paham maknanya duduk di atas kaki kiri lalu kaki kanan ditegakkan ini hadis ba'id kita lihatkan oleh al-imamu tabra'ani dan al-bayhaki dida'ifkan oleh al-syeikh dida'ifkan oleh al-imamun nawawi al-haisami dan juga al-hafiz ilmu hajar ini hadis yang ba'id hanya saja ada yang menyebutkan katanya itu bagus untuk kesihatan tapi kata syukur al-husemin rahimahallahu ta'ala harus ditanya sama dokter dulu bener gak bagus bagi kesehatan apalagi kata beliau ini sulit apalagi orang yang sudah tua atau orang yang gemuk berat ya menahan badannya baik jadi ini tidak disyariatkan inilah yang bisa kita tambahkan tidak ada padat yang lain yang belum sempat kita tambahkan silahkan kita merujuk pada kitab-kitab pikir yang disebutkan oleh para ulama namun ini umumnya yang disebutkan di dalam kitab-kitab pikir tentang adab-adab buang hajat semoga ada manfaatnya lebih dan kurangnya saya mohon maaf subhanaka Allahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha ilaha anka astaghfirka wa atub ilaih wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin demikian 08-5353-02-03-04 kami persilahkan kepada Ustaz untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk Bismillahirrahmanirrahim ini tidak boleh haram termasuk mahram anaknya saudara kandung baik sebapak atau saudara seibu atau sebapak dan seibu semuanya tidak boleh ini termasuk mahram kalau punakannya istri boleh dengan syarat istrinya sudah dicerai atau sudah meninggal dunia tidak boleh dikumpulkan bersama tidak boleh dipoligami antara istri dan punakannya atau punakannya dengan bibinya tidak boleh bersamaan apa sudah dicerai salah satunya atau meninggal dunia maka boleh baik Bapak Ustaz dan kepada para muslimin dan muslimat rahimahkumullah dari Eros Sumardi Bangun Rejah Kedung Rejah Cilacap SMS pertama yang saya kirim di Radio Da'awal Salafiyah kepada Bapak Ustaz saya mengatakan mencari kebenaran yang sejati juali musibah saya tidak akan mengatakan bentuk musibahnya kecuali aku mencari keselamatan hakiki dengan melalui ritual atau ibadah Islam tradisi pluralis tapi sungguh yakin Allah itu tunggal tak ada sekutunya demikian kuat kata hatiku ritual berkali-kali saya lakukan di tempat penembahan tempat keramat yang tak jauh dari rumah saya kira-kira 100 meter dari rumah saya setelah saya mendapat petunjuk saya berhenti demi Allah saya dalam genggamannya petunjuk yang diterima begini selalu minta pertolongan langsung kepada Allah itu yang dikatakan langsung lewat telinga kanan saya saat saya tidur di rumah setelah pulang dari tempat keramat itu makasih terus mencari kebenaran sejati yang dirilai Allah apa saya sudah jauh terjerumus dengan kemesyirikan bagaimana dengan petunjuk tersebut kebenarannya mohon dijawab insyaallah saya akan mohon baik bapak senar di tapi yang pertama berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala itu jelas seperti yang telah kita jelaskan tadi hal itu termasuk syurih yang kedua meyakini ada satu tempat yang keramat dimana tempat tersebut itu lebih bisa mengabulkan doa kita atau kalau kita berdoa kepada Allah di tempat tersebut doa kita lebih bisa dikabulkan makanya ini termasuk jid'ah ini termasuk jid'ah kalau tidak ada jalil yang menunjukkan hal tersebut kira-kira di Indonesia ini tidak ada jalil yang menunjukkan ada satu tempat bahwa tempat itu keramat sehingga doa lebih sedang dikabulkan di tempat tersebut maka berdoa di tempat tersebut dengan meyakini tempat itu keramat adalah termasuk kebid'ahan kalau meyakini tempat tersebut bisa mengabulkan doa kita syurih kan namanya termasuk perbuatan syurih baik ada pun mimpi yang disebutkan disini iya ketika tidur lalu mimpi ada yang mengatakan di telinga kanan kalau minta pertolongan langsung kepada Allah ini dalam masalah mimpi perlu dilihat kalau itu berupa suatu amalan atau ajaran kalau tidak bertentangan dengan syariat Allah maka tidak apa-apa diamalkan dan hakikatnya kita bukan mendasari amalan tersebut pada mimpi tapi pada dalil tapi kalau jelas bertentangan dengan syariat Allah maka tidak boleh diamalkan ada pun yang disebutkan disini kalau minta pertolongan langsung kepada Allah inilah yang kita bahas pada minta pertolongan itu harus langsung kepada Allah apabila pertolongan itu tidak mampu dikabulkan atau dilakukan keseluruhan hanya oleh Allah maka itu hanya boleh diminta kepada Allah dan siapa yang memintanya kepada selain Allah maka itu termasuk kesyirikan hal ini termasuk kesyirikan ini kita katakan benar apa yang dikatakan dalam mimpi tersebut minta pertolongan itu langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan melalui perantara seperti di tempat keramat ada kuburan keramat diakini sebagai keramat lalu menjadikan penghuni kuburan tersebut sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu termasuk perbuatan syirik termasuk perbuatan menyukutkan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kemudian ini termasuk hidayah yang diterima oleh Bapak Sunardi yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya bahwasannya berdoa itu meminta pertolongan itu khususnya dalam perkara yang tidak mampu dikabulkan kesalahannya oleh Allah itu benar-benar harus dikhususkan hanya kepada Allah memintanya kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dengan dalih sawasul hanya sebagai perantara seperti yang telah kita jelaskan tadi siapa yang melakukannya ulama' seluruhnya sepakat dia telah syafir karena dia telah melakukan perbuatan menyukutkan Allah subhanahu wa ta'ala saya barangkali cukup ini yang bisa kita jawab pada kesempatan pagi hari ini semoga ada manfaatnya lebih dan kurangnya namun maaf وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين selamat menikmati